Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, sahabat rumah belajar, dimana pun berada Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik Semuanya tetap semangat belajar Di pagi hari ini, di hari Kamis Kita akan mulai untuk kembali belajar Di video conference apa kita rumah belajar Dan kali ini, adik-adik kelas 8 SMP ya Akan belajar terkait pemanfaatan atau pengantar PIK Yang pada pagi hari ini, adik-adik kalian akan ditemani oleh Kak Penyuman Harian Tara Beliau ini adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Bali Beliau juga adalah orang guru di SMP Negeri 4 Petang, Kabupaten Badung, Bali Jadi beliau mengajar pembimbingan PIK Jadi seperti biasa adik-adik, di awal Kak Penyuman Harian Tara akan memamparkan materi pada pagi hari ini Terkait Microsoft Office PowerPoint Yaitu pembuatan slide master, pengisian konten, dan penambahan hyperlink Adik-adik semua harus menyimak Kemudian nanti di akhir Setelah selesai menyampaikan materi Tanya mana akan memberikan waktu untuk berdiskusi Silahkan nanti adik-adik Boleh menuliskan pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan melalui kolom chat Atau boleh menggunakan menu atau icon lambaikan tangan di situ raise hand Untuk bertanya langsung kepada Kak Nyuman Harian Tara Sebelumnya, untuk menemani adik-adik semua belajar Jangan lupa Kusjatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sudah menyiapkan fasilitas untuk adik-adik belajar Jadi adik-adik bisa belajar melalui portal pembelajaran umat belajar Di sana adik-adik bisa mengakses bahan belajar Kemudian ada laboratorium maya Dan hal-hal lainnya silahkan dicoba Kemudian di sana juga disiapkan TV edukasi Adik-adik sekalian bisa menyimak materi pembelajaran melalui TV edukasi Atau yang suka dengerin radio Juga ada radio edukasi Dan kalau yang suka game Juga ada end edukasi atau model edukasi Jadi harapannya Walaupun tetap di rumah Adik-adik sekalian tetap semangat belajar Oke, mungkin sudah tidak sabar lagi Untuk menangkan materi dari Kak Nyuman Harian Tara Nyuman Harian Tara Silahkan untuk mengaparkan materi Terima kasih Pak Mirwan Halo adik-adik di seluruh Indonesia Sahabat rumah belajar Pada kali ini adik-adik bertemu dengan Bapak ya Dimana tadi sudah diperkenalkan Nama Bapak Inyuman Harian Tara Duta Rumah Belajar Nasional 2018 Provinsi Bali Nah Bapak mengajar Teika adik-adik Tapi karena pelajaran Teika kita Terus berubah-ubah istilah nama Tapi di sini Sekarang Bapak akan membimbing Adik-adik tentang Pemanfaatan powerpoint Yang adik-adik pasti sering pakai Nah tentunya Powerpoint ini pasti disenangi oleh adik-adik kita Karena Bapak Ibu Guru kita selalu Memberikan penyajian Sebagian besar memanfaatkan Misko Shop Office powerpoint Nah kali ini Bapak akan sedikit berbagi Atau membimbing adik-adik Gimana cara membuat Powerpoint menggunakan slide master Atau Selain itu kita Pengisian konten dan penambahan Iperlink Nah pada umumnya Powerpoint yang adik-adik buat Pasti Sifatnya next slide Nah itu salah satu Powerpoint yang sifatnya Mungkin kurang inovatif Dikala adik-adik Tidak menjadikan sebuah powerpoint Itu hanya penyajian Gimana kita jadikan sebuah powerpoint itu Sebuah media pembelajaran Yang bisa dimampatkan oleh orang lain Tanpa kita pandu Siswa pun kita bisa Atau siapapun yang memakai Bisa memahami Arti dari Pemampatan isi konten-konten Yang ada di powerpoint Yang adik-adik buat Nantar Kita langsung praktek saja nanti Gimana sih Membuat powerpoint Nah Bapak sudah siapkan Apa namanya Contoh yang Bapak sudah buat Yang sederhana Mudah-mudahan adik-adik Bisa membuat Sebuah powerpoint yang sederhana Yang kita tambahkan Iperlink dan lain sebagainya Mohon izin Mirwan Suara saya sudah jelas ya Jelas Kak Terima kasih Nah adik-adik Sehat semua ya Dalam kondisi Jadi kita Kesehatan kita selalu Dalam kondisi yang memang Lagi Bencana yang ada di Ingbahkan di internasional Atau di dunia ini Maka dari itu Kita selalu harus jaga kesehatan Nah Pada materi ini Seperti yang Bapak sudah Sampaikan tadi Kita akan membahas Poin 3 Tiga poin ada hari ini Yaitu Pembuatan slide master Pengisiannya Pengisian konten Dan penamahan Iperlink Nah tentunya Adik-adik pasti sudah tahu Apa itu Miskroso powerpoint Nah Miskroso powerpoint Itu merupakan Perangkat lunak Yang mudah dan Sering digunakan Untuk membuat presentasi Atau media pembelajaran Nah di dalam powerpoint Terdapat menu-menu Yang memungkinkan Pengguna untuk Membuat presentasi Dan mengembangkan Media pembelajaran Lebih menarik Lebih interaktif Dan lebih menyenangkan Nah kali ini Bapak akan membimbing Tiga materi utama tersebut Nah nanti Materi yang lainnya Bapak yakin Anak-anak sudah pernah Mendapat pelajaran tersebut Mungkin Karena kita sering Membuat powerpoint Sejadah langsung Anak-anak pasti Mencoba-coba Mengeksplorasi Tentang membuat Media-media yang ada Ataupun penggunaan Template atau tema Yang ada di powerpoint tersebut Slate master itu apa Mungkin sudah ada yang Menggunakan Ada yang belum Nah sekarang Kita akan lihat Apa sih Keunggulan Dengan yang adanya Slate master Nah sesuai dengan Apa yang adik-adik Lihat di layar Nah fitur dalam powerpoint Yang memungkinkan kita Untuk membuat template Presentasi adik-adik Ya atau membuat Template yang sudah Disiapkan Nah bagaimana kita Tidak usah Mengulang-ulang lagi Dan mengedit sendiri Template powerpoint tersebut Tentunya adik-adik Bisa lakukan Nah dengan kata lain Ketika ingin Semua slide Berisi font Atau gambar Di logo yang sama Kita dapat membuat Perubahan tersebut Di satu tempat Yang istilahnya disebut Dengan master slide Dan akan diterapkan Di semua slide Jadi adik-adik Tidak usah Mengulang-ulang Slide yang sama Yang sifatnya Isi logo Atau isi kata-kata Tulisan yang seragam Ataupun menu E-link dan lain sebagainya Jadi dengan satu slide Semuanya Sudah terisi sama Lagi sebentar Kita akan praktekkan Kalau adik-adik ingin Mencari referensi Di internet Tentunya banyak sekali Nah sekarang Bapak pandu Bapak bimbing Karena kadang-kadang Kita Diasukkan Di internet Di google Kita searching Tentunya Pasti Mudah Tutorialnya Dan ada yang sulit Adik-adik bisa pahami Nah ini Bapak berikan referensi Salah satunya Sumbernya dari Situs Support Office Jadi adik-adik Bisa Klik linknya nanti Jadi Banyak sekali Penyedia Tutorial Tentang slide master Sebut Nah berikutnya Apa itu Ifberlink adik-adik Nah udah ada Ada yang pernah memakai Membuat powerpoint Slide Slide yang berisi Ifberlink gak Nah nanti kita Diskusi ya Kalau adik-adik Sudah pernah diajarkan Ibu gurunya Atau bapak ibu gurunya Dalam membuat powerpoint Tentunya mungkin Jarang adik-adik Memanfaatkan Slide master Dan ifberlink Nah ifberlink itu Adalah cara untuk Menghubungkan suatu bagian Di dalam slide File program Ataupun pada Alaman web Dengan bagian yang Lainnya Dalam bidang-bidang tersebut Nah ifberlink Sering dipakai Untuk menunjukkan lokasi Lainnya Dari teks Maupun objek Yang diperlihatkan Atau dipresentasikan Ifberlink Dapat menghubungkan Beberapa file Objek Aplikasi Dokumen Alaman web Dan lain-lainnya Nah jadi Selain adik-adik Hanya bisa menghubungkan Slide Antar Slide di powerpoint Adik-adik juga bisa Apa namanya Menghubungkan Ke alamat situs Dan lain sebagainya Nah jadi Pada aplikasi Microsoft Office Powerpoint Iberlink diartikan Sebagai media Presentasi Yang dapat memberikan Kemudahan Menghubungkan Sebuah file Yang berbeda Atau menghubungkan Banyak slide Slide pada Satu file Powerpoint Sehingga Tampil dengan Cepat Yang memberikan Kemudahan Tanpa Secara tradisional Mencari file Atau slide Yang ingin Dilihat Tersebut Nah jadi Seperti adik-adik Sampai Seperti yang Bapak sampaikan Kalau adik-adik Mempunyai 50 slide Atau 20 slide Nah jadi Kalau kita ingin Melompat ke slide 5 atau slide 10 Kita bisa Menyiapkan dengan Mudah dengan Mengklik Iberlink itu adik-adik Jadi kita membuatkan Slide master Atau menu utama Yang bisa melompat Ke slide berikutnya Tanpa Harus melalui Slide next Next Menuju tersebut Jadi Itulah Keunikan Dengan memanfaatkan Iberlink Atau slide master Ini Jadi Adik-adik akan mudah Memampatannya Nah jadi Bapak akan Contohkan Perlihatkan Hasil karya Yang Bapak sudah Buat secara sederhana Salah satu Pemampatan Slide master Dalam Pembuatan konten Yang Bapak Kaitkan dalam Kehidupan Sehari-hari kita Sekarang Contohnya Materi Tentang Virus Anak-anak Ya jadi Nah ini Nah disini Bapak sudah Buatkan Sebuah Slide master Atau menu Yang sederhana Disini Bapak Perlihatkan Dulu Contoh hasil Lagi sebentar Kita praktek Gimana sih Cara membuat Seperti ini Nah jadi Kalau anak-anak Menyiapkan menu Seperti ini Bapak rasa Nanti Anak-anak Tidak usah Lompat ke Menu slide Yang lain Dengan cara next Pada umumnya Kita kan dulu Masih memakai Next next Nah jadi Kita mencoba Membuat media Pembelajaran Atau materi Yang anak-anak Dapatkan Oleh gurunya Untuk dibuat Jadi Kita bisa Jadikan suatu Media Pembelajaran Bisa dimampatkan Oleh orang lain juga Tanpa kita Yang mengendalikan Tapi orang lain pun Juga bisa Nah ini contohnya Sudah tampil ya Layar Sederhana Tentang Virus COVID-19 Ini anak-anak Nah jadi Bapak buatkan Sebuah menu Tombol anak-anak Jadi kita Memanfaatkan Tombol-tombol Yang kita buat Dimana Disini Bapak Sudah linkkan Dengan Menu Fitur Everlink tersebut Jadi kita Tidak usah Klik next Next Nah jadi Disini Bapak sudah Kunci Tombol next Dengan pakai keyboard Itu tidak bisa Karena Kita bisa Mengunci Layar ini Tanpa Mereka Memencet Tombol Mouse pun Tidak bisa Disini sembarangan Ini pun tidak bisa Kepencet Anak-anak Kalau dia harus Memilih menu Menu yang Bapak Sudah siapkan Jadi baru bisa Mengarah ke Slide tersebut Jadi inilah salah satu Untuk mengunci Gimana slide Master utama ini Tidak bisa Diklik Untuk selanjutnya Contohnya Bapak sudah siapkan Menu close Menu ke home Dan menu-menu lainnya Contohnya Bapak arahkan ke Menu pengertian Nah ini Bapak Sudah kasih link Untuk ke slide Berikutnya Ini akan keluar Sebuah teori Atau materi Yang kita sudah Masukkan Begitu pula Gejala dan penjagaan Bapak klik Dia langsung berpindah Ke tempat Slide Yang kita inginkan Jadi kalau kita ingin lagi Kembali ke pengertian Bisa Jadi itulah Salah satu Pembuatan Media presentasi Sebagai bahan Ajar Jadi Tidak Bapak Ibu guruannya Yang membuat Jadi anak-anak pun Bisa membuat media Yang interaktif Yang bisa digunakan Nah kita mengarah ke Menu situs resmi Nah jadi Kita arahkan Slide ini Ke menu situs resmi Begitu pula Video Nah disini kita bisa Masukkan video Anak-anak Fitur-fitur yang kita inginkan Gimana sih Caranya Membuat Slide seperti ini Nah jadi kita bisa Arahkan ke Referensi Kepengertian Jadi kita tidak hanya Bermain next Presentasi yang kita Buat Jadi kita Membuat Sebuah Presentasi Yang bisa Jadikan sebuah Media pembelajaran Untuk orang lain Nah kalau Bapak Kemenuhum Lagi dengan Tombol menu Home Jadi dia akan Kembali ke home Jadi kalau ingin Keluar Dia harus klik Tombol Close Jadi Itu Sepintas Pengenalan Hari ini kita akan Praktek Gimana caranya Membuat Seperti yang Bapak Buat seperti ini Sudah siap Anak-anak Untuk praktek Nah mungkin Sambil Anak-anak Memperhatikan Anak-anak Saya siapkan Laptop Mungkin Apinya dipakai Untuk Vicon Dipraktekkan Langsung Ya jadi Kalau kita Kalau TEIKA itu Cenderung Pasti Sambil Praktek Anak-anak Jadi kalau kita Hanya teori Saja Bapak yakin TEIKA itu Kurang menyenangkan Maka dari itu Hari ini Bapak akan Lebih banyak Ajak Anak-anak Praktek Untuk Membuat Suatu Tampilan Sederhana Yang Bapak Sudah Ciptakan Ini Ya jadi Nanti Kalau suara Bapak Putus-putus Atau Hilang Nanti Mohon Dibantu Ya Pak Mirwan Nanti Kalau suara Tidak jelas Sehingga Nanti Apa yang Saya Sampaikan Tersampaikan Semua Kepada Anak-anak Jadi Kalau suara Jelas Nanti Mohon Dibantu Pak Mirwan Bisa Dengar Ya Siap Terima kasih Jadi Anak-anak Kita akan Membuat Ini Contohnya Seperti ini Ini Seperti yang Bapak Bilang Tadi Slide Master Ini Dia Sekali Buat Akan Otomatis Muncul Di Slide Berikutnya Nah Ini Itu yang Bapak Maksud Karena Kita Tidak Usah Lagi Membuat Tomol Seperti Ini Jadi Dengan Klik New Slide Maka Otomatis Akan Muncul Jadi Itulah Kelebihan Slide Master Ini Anak-anak Nah Sekarang Kita Akan Praktek Bapak Akan Keluarkan Ini Kita Buka Lembaran Baru Saja Lembaran Baru Ini Anak-anak Tentunya Pasti Di Arahkan Ke Satu Slide Dulu Sekarang Tinggal Anak-anak Membuatnya Dengan Sain Boleh Nah Disini Karena Kita Akan Membuat Slide Master Sendiri Jadi Dengan Gaya Kita Sendiri Jadi Kita Bisa Memilih Yang Blank Dulu Anak-anak Tapi Kalau Anak-anak Memilih Yang Sudah Ada Disini Itu Slide Master Yang Ada Miliknya Sudah Disiapkan Oleh Tema Dari PowerPoint Ini Kita Bisa Ganti Anak-anak Tapi Bapak Akan Aja Anak-anak Untuk Membuat Yang Baru Tapi Sebelum Membuat Yang Baru Kalau Anak-anak Ingin Mengganti Slide Master Milik Microscope Ini Yang Sudah Disiapkan Nah Seperti Ini Kok Bisa Langsung Muncul Template Yang Baru Padahal Kita Tidak Ingin Gambar Model Seperti Ini Nah Ini Sudah Disiapkan Berbagai Layout Yang Dibuat Oleh Microscope Dengan Slide Master Isi Di Dalamnya Seperti Ini Tampilannya Jadi Dimana Kita Bisa Melihat Kita Itu Melihatnya Di menu View Di menu View Cari Namanya Slide Master Nah Inilah Tampilan Yang Sudah Disiapkan Oleh Tema Yang Disiapkan Oleh Microscope Sendiri Jadi Mereka Udah Menyajikan Inilah Template Slide Master Isinya Jadi Kalau Anak New Slide Dia Tampil Pilihan Banyak Seperti Ini Jadi Kita Pun Bisa Membuat Seperti Ini Gimana Kita Mengubah Atau Mengedit Milik Tema Yang Sudah Ada Kita Bisa Ubah Kita Bisa Geser Kita Bisa Hapus Milik Slide Master Yang Sudah Disiapkan Dari PowerPoint Anak Masing-masing Nah Bapak Close Nah Karena Bapak Mau Buat Yang Baru Bapak Kita Buat Yang Baru Nah Jadi Dengan Adanya Fitur Ini Kita Masuk Ke View Anak Jadi Kita Langsung Masuk Ke Slide Master Di Slide Master Ini Kita Disiapkan Yang Blank Yang Kosong Jadi Gimana Anak Anak Membuatnya Slide Master Yang Utama Ini Dengan Desain Kita Yang Sifatnya Akan Kita Ulang-ulang Terus Contohnya Seperti Yang Bapak Buat Yang Yang Ini Jadi Bapak Ingin Mengulang Terus Tampilan Yang Di Kiri Dan Di Bawah Dan Di Atas Sisa Di Kanan Ini Akan Bapak Isi Ganti-ganti Dengan Tampilan Yang Berbeda-beda Isi Tulisannya Dan Sebaginya Jadi Ada Pencaranya Yaitu Kita Bisa Mendelit Dulu Textbox Atau Tulisan Yang Kita Tidak Perlu Bisa Kita Apus Dengan Control A Jadi Semua Ini Akan Kita Select Seleksi Kita Pilih Semua Bisa Kita Delete Jadi Kita Dalam Keadaan Bersih Jadi Yang Kita Bisa Masukkan Gimana Caranya Membuat Ini Kita Masih Memakai Menu Insert Di Save Ini Jadi Anak-anak Bisa Berkolaborasi Mengkreasikan Dengan Tampilan Yang Unik Yang Anak-anak Inciptakan Misalnya Saya Pake Ratingal Ini Saya Buat Garis Jadi Anak-anak Ilangkan Save Outline Dengan No Outline Supaya Lebih Menarik Begitu Pula Anak-anak Mau Membuat Lagi Dengan Outline Di bawahnya Buat Gampang Sekali Anak-anak Jadi Tidak Sulit Membuat Slide Master Tujuan Slide Master Itu Otomatis Di slide Berikutnya Tampil Seperti Ini Setelah Itu Bapak Kasih Seperti Tampilan Di sini Bapak Kasih Abu Abu Jadi Kita Buat Lagi Insert Kita Mainnya Semuanya Di Ini Jadi Bapak Buat Seperti Ini Kita Ubah Warnanya Anak-anak Bisa Mainkan Ilangkan Truknya Atau Garis Pinggirnya Supaya Tidak Tebal Setelah Itu Gimana Caranya Isi Garis Yang Double Ini Ada Tampilan Biru Anak-anak Bisa Mainkan Double Retangle Ini Jadi Kita Bisa Copy Kita Paste Jadi Kita Agak Geser Kecil Dikit Yang Di bagian Bawah Kita Ganti Warnanya Misalnya Warna Mana Kesukaan Kita Ini Jadi Kita Arahkan Diatur Jadi Kalau Anak-anak Ingin Membuat Agak Menonyol Tiga Dimensi Dan Sebaginya Kita Bisa Mainkan Ke Seed Efek Ini Anak-anak Jadi Kita Mengexplore Fitur-fitur Yang ada Pada Powerpoint Padahal Banyak Sekali Yang Anak-anak Bisa Explore Membuat Tampilan Lebih Menarik Jadi Kembali Ke Kita Niat Kita Untuk Mengkreasikan Karya Kita Ini Menjadi Tampilan Yang Menarik Dan Disenangi Jadi Ini Bapak Sedikit Kasih Sob Supaya Agak Berbentuk Tiga Dimensi Jadi Inilah Tampilan Sederhana Yang Bapak Ingin Buat Di Slide Berikutnya Kita Bisa Ubah Di Bawah Ini Banyak Sekali Menu Slide Yang Kita Ingin Berikan Atau Selain Slide Modal Seperti Ini Kita Bisa Tambahkan Yang Lain Setiap Slide Yang Lain Dengan Model Text Yang Berbeda Nah Disini Bapak Tidak Memerlukan Banyak Bapak Apus Saja Slide Bagian Dari Slide Master Ini Karena Bapak Hanya Memerlukan Satu Sebenarnya Slide Master Jadi Kalau Anak Ingin Membuat Tampilan Ini Dan Nomor Dua Beda Bisa Lagi Anak Jadi Itu Tampilan Light Out Namanya Nah Karena Bapak Mengajarkan Anak Untuk Membuat Sebuah Media Pembelajaran Yang Sederhana Yang Tampilannya Seperti yang Bapak Contohkan Layar Ini Jadi Bapak Fokus Kepada Satu Slide Master Atau Dua Contohnya Nah Misalnya Bapak Fokus Ke Yang Ini Dulu Nah Disini Bapak Akan Mengulang Terus Apa Yang Kita Akan Ulang Ulang Terus Dalam Sebuah Slide Berikutnya Disini Bapak Akan Ulang Ada Namanya Tombol Home Ada Tombol Silang Atau Plus Dan Tulisan Berupa COVID-19 Logo Dan Menu-menu Di kirinya Inilah yang Bapak Akan Ulang Jadi Apa Yang Kita Akan Ulang Ulang Kita Akan Munculkan Itu Kita Bisa Buat Di Slide Master Jadi Berikutnya Bapak Akan Membuat Menu-menu Yang Ada Di Sebelah Kiri Ini Contohnya Dengan Cara Sama Dengan Cara Kita Mengklik Insert Kita Sesuaikan Apa Yang Kita Mau Pakai Contohnya Kita Mau Pakai Yang Ini Namanya Namanya Room Rectangle Jadi Anak-anak Bisa Sesuaikan Jadi Kita Tarik Kita Lepas Setelah Itu Kita Bisa Sesuaikan Atau Di Sini Anak-anak Bisa Milih Jadi Mau Pakai Time Style Yang Mana Silahkan Jadi Bapak Ini Boleh Jadi Tampilannya Seperti Ini Jadi Kalau Anak-anak Ingin Undow Tidak Suka Yang Pakai Yang Itu Dengan Buat Sendiri Silahkan Misalnya Bapak Buat Sendiri Dengan Efeknya Bapak Sendiri Jadi Anak-anak Bisa Menyesuaikan Selain Presen Ini Anak-anak Bisa Pilih Yang Lain Banyak Banyak Jenis Jenis Glow Jadi Anak-anak Bisa Coba Explore Dengan Kreasi Anak-anak Di Sini Bapak Kasih Dasar-dasarnya Dulu Supaya Waktu Cukup Karena Kalau kita Praktek Itu Lumayan Memerlukan Waktu Lama Anak-anak Jadi Bapak Kasih Dasar-dasarnya Dulu Lagi Sebentar Anak-anak Praktekkan Kalau Ada Yang Anak-anak Kurang Pahami Silahkan Sebentar Ditanyakan Di kolom chat Atau Langsung Diberikan Kesempatan Untuk Berbicara Nah Disini Karena Bapak Akan Membuat Menu Apa Namanya Menu-menu Yang Bapak Sudah Siapkan Contohnya Pengertian Gejala Pencegahan Dan Situs Resmi Videodermensi Jadi Bapak Kaitkan Ke Sebuah Penangulangan Atau Pencegahan Virus Covid Yang Lagi Ini Jadi Bagaimana Kita Mengaitkan Materi Bapak Hari ini Supaya Anak Sudah Langsung Bisa Memahami Atau Antisipasi Permasalahan Yang Ada Di Lingkungan Kita Kalau Menemuin Masalah Seperti Ini Apa Yang Kita Lakukan Jadi Sambil Kita Belajar Membuat PowerPoint Jadi Kita Juga Bisa Menambah Ilmu Kita Tentang Virus Covid 19 Ini Nah Karena Bapak Tadi Lupa Mengisikan Mestinya Anak Bisa Isi Nama Kelompok Tugas Misalnya Diberikan Tugas Kelompok Sama Bapak Ibu Gurunya Jadi Anak Bisa Tambahkan Menu Diatasnya Sebentar Nah Disini Supaya Berisi Tulisan Anak Klik Kanan Aja Bisa Edit Text Nah Jadi Akan Bisa Kita Jadikan Ketik Misalnya Anak Tambahkan Misalnya Bapak Ibu Gurunya Menyuruh Anak Membuat Media Pembelajaran Menggunakan PowerPoint Jadi Contohnya Seperti Ini Nama Kelompok Bapak Tambahkan Supaya Nanti Anak Anak Diketahui Oleh Bapak Ibu Gurunya Siapa Yang Punya Tugas PowerPoint Seperti Itu Nah Bapak Tambahkan Berikutnya Bapak Akan Pengertian Gejala Dan Jadi Kalau Sudah Selesai Membuat Tombol Ini Anak Anak Bisa Menduplikat Atau Mengcopy Jadi Gimana Mengcopy Ya Sama Caranya Masuk Kemening Klik Copy Juga Boleh Atau Anak Anak Tekan Control Tahan Control Setelah Itu Anak Klik Kiri Di mouse Gerakan Pindahkan Buat Gerakan Kebawah Lepas Sekarang Kita Pikirkan Berapa Tombol Yang Kita Mau Siapkan Misalnya Bapak Tadi Awalnya Buat 5 Tombol Nah Sekarang Bapak Tambahkan Jadi 6 Tombol Jadi Sebanyak 6 3 4 5 6 Jadi Seperti Itu Anak Jadi Tanpa Gimana Caranya Supaya Cepat Ya Tadi Klik Control Tahan Control Satu Mouse Digerakan Nah Sekarang Bapak Mau Isi Sesuai Karena Apa Yang Bapak Mau Tulis Ya Misalnya Referensi Itu Bapak Buat Tadi Video Ganti Ya Video Ya Video Video Ya Mohon Maaf Video Setelah Itu Bapak Buat Lagi Disini Karena Pengertian Ya Pengertian Setelah Itu Situs Resmi Dan Gejala Dan Kesegahan Situs Resmi Gejala Dan Pen 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 Gejala Nah Kalau Anak-anak Sudah Cukup Tempat Menulisnya Kalau Tidak Cukup Anak-anak Bisa Menarik Ke bawah Ini Lebih Besarnya Jadi Karena Ini Kebetulan Cukup Jadi Seperti Inilah Tombol Jadi Anak-anak Bisa Variasikan Tombol Ini Mau Ganti Warna Dan Sepertinya Dikersilakan Jadi Kita Membuat Slide Master Ini Supaya Layout Berikutnya Apa Yang Kita Cukup Sekali Membuat Di Slide Berikutnya Akan Puncul Jadi Apa Yang Kita Mau Tambahkan Lagi Misalnya Kata-kata Seperti Yang Bapak Buat Ini Coronavirus COVID-19 Ini Ditambah Lagi Tombol Ini Nah Karena Ini Akan Diulang Ulang Bapak Siapkan Katanya Dengan Cara Mengetik Anak-anak Nah Disini Karena Bapak Ulang Ini Bapak Masuk Menu Slide Masuk Dulu Nah Ini Jadi Disinilah Bapak Ulang Ulang Jadi Supaya Bapak Tidak Ketik Lagi Bapak Kopi Saja Ya Jadi Bapak Tadi Sudah Membuat Jadi Ntar Kalau Anak-anak Ada Ingin Ditanyakan Silahkan Nanti Jadi Ini Bapak Kopi Aja Supaya Tidak Anak Lama Menunggu Bapak Untuk Mengetik Jadi Bapak Udah Buat Di Sini Jadi Gimana Caranya Membuat Tulisan Ini Jadi Dampang Anak-anak Sama Di sini Insert Di Sip Ini Pilih Ini Jadi Kita Aratkan Ngetiknya Dimana Nah Ini Di Sini Ini Dibaca Yang Sip Yang Rating Kalian Tadi Supaya Tidak Terklik Di Sana Anak-anak Taruh Di area Kosong Dulu Di tempat Kosong Supaya Tidak Kena Ketik Kotak Yang Tadi Kita Ketik COVID-19 Baru Kita Pindahkan Anak-anak Kita Pindahkan Kita Sesuaikan Penggunaan Pondnya Mau besar Silahkan Mau Dirubah Warnanya Silahkan Mau Disih Dan lain Sebagainya Dipersiarkan Itu Kreasi Anak-anak Jadi Ulang Terus Keluar Jadi Langsung Kita Sambil Praktek Kita Sambil Mengenal Apa Itu COVID-19 Gimana Pencegahnya Dan Sebagainya Jadi Bapak Tidak Masukkan Materi Tapi Materi COVID-19 Langsung Mengenal Bahaya Dan Sebagainya Gimana Caranya Membuat Tombol Pak Nah Pada Prinsipnya Di menu Insert Shift Ini Banyak Sekali Tombol Dan Menu Yang Kita Bisa Siapkan Tapi Bapak Cenderung Nah Kalau Kita Memakai Tombol Miliknya Shift Ini Tampilannya Seperti Ini Jadi Kalau Kita Ingin Lebih Menariknya Kita Bisa Mencari Di Google Anak-anak Di Google Searching Aja Ketik Apa Yang Kita Mau Cari Jadi Akan Muncul Nah Tapi Kebetulan Bapak Sudah Download Contohnya Tombol Home Dan Lain Sebagainya Nah Ini Bapak Cari Di Internet Nah Bapak Copy Mau Bapak Pastikan Di Sini Jadi Ini Nah Perhatikan Jadi Bapak Taruh Di Sini Seperti Itu Itu Bapak Tambahkan Tombol Plus Supaya Langsung Keluar Ini Kita Sudah Memanfaatkan Slide Master Dan Pembuatan Konten Anak-anak Bentar Gimana Kita Memberi Everlink Nah Lagi Sebentar Kita Akan Mempraktekkan Jadi Pada Materi Bapak Kali Ini Kita Hanya Membahas Tiga Saja Yaitu Penambahan Konten Pemampatan Slide Master Dan Everlink Lagi Sebentar Kita Akan Isi Everlink Ini Anak-anak Lanjut Di bawahnya Bapak Mau Isi Tulisan Kata-kata Ini Diulangi Misalnya Lindungi Diri Dari COVID-19 Lindungi Diri Dari Bahaya Jadi Sama Caranya Anak-anak Jadi Kita Mengetik Di Slide Master Dengan Memakai Text Block Ini Nah Kalau Anak-anak Ketik Langsung Di Atas Ini Karena Kita Tadi Memakai Sip Juga Jadi Ini Yang Dibaca Menjadi Text Jadi Kalau Kita Tidak Ingin Membuat Di Text Box Ini Kita Bisa Buat Tersendiri Jadi Kita Gunakan Miliknya Text Box Yang Ini Misalnya Bapak Buat Misalnya Lindungi Diri Dari Bahaya COVID-19 Seperti Itu Jadi Ini Yang Bapak Ingin Ulang-ulang Terus Tampilannya Lanjut Nah Setelah Kita Akan Membuat Perulangan Mengulangi Slide Ini Akan Keluar Jadi Kita Atur Juga Sekarang Disini Ada Namanya Di Layout Yang Akan Kita Tampilkan Nah Yang Kita Akan Ulang-ulang Itu Apa Tulisannya Yang Kita Bisa Ganti-ganti Nah Inilah Yang Kita Akan Sesuaikan Ini Kita Hapus Nah Ini Ada Namanya Kita Mau Hapus Ini Juga Boleh Kita Akan Mencoba Menyiapkan Namanya Ini Kita Menampilkan Di Slide Master Utama Kan Seperti Ini Di Layout Berikutnya Kita Akan Mengarahkan Untuk Menulis Menulis Dimana Disini Kita Bisa Klik Titel 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 Ini Kita Bisa Ganti-ganti Tulisannya Disini Kita Bisa Geser Kita Atur Kita Bisa Kecilkan Font Kita Mau Font Warna Apa Silahkan Bisa Disesuaikan Kalau Diketik Dia akan Bisa Menyelesaikan Silahkan Mopon Kuning Misalnya Seperti Ini Jadi Kita Bisa Arahkan Ntar Ini Akan Ditulis Bisa Berubah Ganti-ganti Sesuai Dengan Keinginan Kita Misalnya Lanjut Disini Juga Isah Misa Mengisi Apa Disini Belum Bisa Mengetik Kita Tambahkan Apa Lagi Kita Tambahkan Disini Kita Bisa Plik Kita Tambahkan Berupa Apa Text Picture Gambar Sebagian Kita Tambahkan Text Dulu Kita Tambahkan Text Disini Jadi Sebentar Dislidemaster Kita Kita Akan Yang Arapannya Berubah Bisa Ketik Apa Jadi Bisa Kita Ganti Ganti Yang Ini Bisa Kita Ganti Ganti Jadi Disini Kita Bisa Sesuaikan Sudah Disini Kalau Kelebihan Bisa Kita Kecilkan Hurufnya Lagi Silahkan Disesuaikan Saja Nanti Seperti Disini Biarkan Kata Kata Seperti Ini Jadi Ini Otomatis Akan Kita Edit Sebenarnya Yang Nomor Dua Di Lihat Berikutnya Kita Juga Sama Kita Mau Sama Tapi Isinya Supaya Kita Tidak Sifatnya Mengetik Ini Juga Sama Bisa Kita Tampilkan Titelnya Juga Disini Anak Anak Bisa Menyesuaikan Silahkan Dirubah Orangnya Atau Mau pakai Warna Merah Serang Bisa Jadi Kita Bisa Memilih Sebentar Yang Mana Kita Inginkan Seperti Itu Lagi Misalnya Di Slidmaster Ini Kita Pilih Apa Text Misalnya Ya Tidak Masalah Jadi Kita Bisa Menyesuaikan Selera Kita Sebentar Kita Menyesuaikan Selera Warna Ini Tapi Selera Manual Juga Bisa Diganti Jadi Tidak Apa Jadi Bapak Tambahkan Saja Insert Layout Lagi Jadi Yang Awalnya Seperti Ini Kita Bisa Delete Kita Lagi Buat Tambahkan Titel Jadi Sama Jadi Bapak Ini Yang Bapak Ganti Ganti Itu Yang Ini Jadi Yang Lain Itu Utuh Ya Jadi Bapak Ingin Seperti Ini Sudah Sekarang Yang Bapak Ubah Lagi Satu Sekarang Bapak Ingin Akan Menamakan Tabel Atau Picture Atau Media Bapak Siapkan Kolom Media Di Sini Saya Bapak Ingin Nanti Ada Media Kena Bapak Nyiapkan Video Bapak Siapkan Media Nah Udah Jadi Seperti Itulah Pembuatan Slide Master Dulu Bapak Siapkan Seperti Ini Close Anak-anak Close Master View Nah Kalau sudah Nah Ini Kita Bisa Delete Karena Kita Tidak Menganggap Ini Penting Nah Seperti Ini Jadi Kalau kita Ingin Menambahkan New Slide Jadi Dia Akan Otomatis Menyesuaikan Otomatis Dia Muncul Ada Merah Atau Kita Mau Ganti Bukan Yang Ini Kita Ingin Layout Ganti Dengan Layout Sudah Disiapkan Yang Mana Media Atau Titel Ini Jadi Bisa Memilih Media Jadi Itulah Tujuannya Kita Membuat Slide Master Tanpa Mengubah Slide Yang Lain Yang Kita Bisa Ganti Bagian Ini Itulah Kelebihan Dari Pemampatan Master Slide Slide Master Slide Yang Utama Ini Kenapa Tidak Ada Tombol Kita Ubah Layout Kita Bisa Menyesuaikan Kita Mau Titel Ini Sesuaikan Jadi Seperti Itu Sekarang Kita Akan Lanjut Supaya Berisi Tulisan Dan Menu Yang Kita Ingin Contohnya Bapak Anggap Yang Pertama Tampil Ini Langsung Diarahkan Ke Menu Utama Misalnya Bapak Ketik Menuh Utama Menuh Utama Ini Bapak Tulis Atau Bapak Pasang Aja Ketik Misalnya Selamat Memelajari Memelajari Materi Tentang Misalnya COVID-19 Tambahkan Misalnya Silahkan Klik Tombol Sebelah Kiri Untuk Memilih Materi Yang Ingin Dilihat Silahkan Jadi Disesuaikan Kata-katanya Bapak Hanya Influisasi Bapak Coba Buat Sederhana Jadi Bapak Ubah Mempelajari Materi Tentang COVID-19 Silahkan Klik Tombol Jadi Silahkan Disesuaikan Kreasi Dari Masing-masing Seperti Ini Jadi Ini Alaman Utama Yang Bapak Ingin Tampilkan Jadi Kalau Sudah Alaman Yang Kedua Bapak Buat Lagi Misalnya Apa Nama Kelompok Kalau Disini Kan Tadi Bukan Media Karena Nama Kelompok Ini Kita Berupa Tulisan Kita Sesuaikan Lagi Layout Kita Saya Mana Yang Ini Jadi Otomatis Dia Berubah Kalau Kita Mau Ubah Pondnya Masih Bisa Anak Silahkan Nama Kelompok Misalnya Oleh Bapak Buat Nama Bapak Sendiri Atau Siapa Silahkan Nanti Anak Bisa Mengeksplore Sendiri Kalau Nama Kelompok Kan Pasti Lebih Dari Satu Misalnya Siapa Nama Bapak Dulu Misalnya Bapak Buat Sebentar Nama 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 Garing Kelas 8A Garing Nomor Absen 17 Misalnya Nomor 2 Nomor 2 Misalnya I U Tuta Garing 8A Garing 20 Jadi Anak-anak Bisa Mengeksplore Diri Kalau Ingin Dikecilin Teks Bisa Silahkan Diatur Di Tengah-tengah Jadi Silahkan Berkarya Nah Ini Nama Kelompok Sudah Berikutnya New Slide Slide Nah Jadi Kita Sesuaikan Dengan Kebutuhan Anak-anak Tadi Nama Kelompok Pengertian Sekarang Kita Akan Sesuaikan Karena Kita Akan Mengarah Ke Pengertian Kita Kasih Judulnya Ini Boleh Pengertian Jadi Sesuaikan Silahkan Diatur Besar Kecilnya Masih Bisa Diatur Silahkan Disesuaikan Nah Pengertian Pengertian Kopit Masih Bapak Jadi Bapak Tadi Itu Sudah Membuat Di Ini Nah Ini Pengertian Jadi Bapak Kopi Aja Nanti Lebih Banyak Nanti Diskusi Ini Bapak Bapak Sudah Buat Kata Katanya Bapak Cari Di Sumber Referensi Nah Kalau Hapus Ini Dulu Boleh Nah Ini Nah Seperti Ini Jadi Kalau Anak-anak Mau Ngubah Font Ngecil Bisa Anak-anak Silahkan Diatur Mau Dibesar Kecilkan Font Silahkan Disesuaikan Supaya Lebih Menarik Ya Nah Seperti Itu Kalau Mau Diatur Tikit Boleh Supaya Tidak Lanjut Berikutnya Slide Berikutnya Newsline Atau Klik di Home Newsline Juga Boleh Ya Disini Juga Bisa Memilih Langsung Kita Masuk Ke Gejala Dan Pencegahan Masuk Ketik Disini Gejala Dan Pencegahan Nah Itu Gimana Nah Disini Bapak Tadi Gejala Dan Pencegahan Bapak Kaki Gambar Anak Nah Ini Bapak Download Ya Jadi Anak Boleh Pakai Gambar Dan Sebaginya Tidak Banyak Silahkan Nah Ini Bapak Cari Di Internet Bapak Kopi Jadi Jangan Lupa Cantumkan Sumber Nanti Ya Karena Bapak Mencarinya Di Internet Ya Ini Bapak Taruh Disini Sudah Jadi Ini Pengisian Konten Jadi Ini Kembali Ke Kreasi Anak Silahkan Diatur Ya Jadi Berikutnya Newsline Nah Di Situs Resmi Juga Sama Jadi Yang Ini Anak Anak Juga Bisa Ketik Teks Gambar Lansinnya Bisa Disesuaikan Ya Jadi Kalau Contohnya Bapak Disini Bapak Sudah Cari Sumbernya Nah Ini Di Internet Temukan Ternyata Banyak Situs Situs Ini Yang Menyediakan Informasi Virus Covid Contohnya Nasional Menyiapkan Informasi Di Situs Covid19 Go Dot ID Jadi Anak Jangan Sembarangan Mencari Sumber Di Media Sosial Itu Banyak Sekali Berita Berita Yang Sifatnya Bisa Bohong Anak Atau Hock Jadi Dengan Sampai Anak Informasi Lebih Baik Kunjungilah Situs Resmi Yang Sudah Disiakan Oleh Pemerintah Kita Baik Itu Provinsi Maupun Nasional Contohnya Seperti Sifatnya Hock Atau Mengandung Ujah Kebencian Dan sebagainya Jangan Sampai Menemukan Informasi Yang Salah Ini Bisa Dikecilkan Telefonnya Anak Sesuaikan Ini Situs Resmi Beberapa Yang Bapak Dapat Di Internet Lagi Sebentar Kita Akan Isi Link Anak Gimana Caranya Mengaitkan Isi Link Supaya Orang Mau Lihat Situs Ini Kita Siapkan Link Lanjut Kalau Sudah Selesai Kita Resmi Kita Ke Video Tadi Kan Bapak Udah Buatkan Layout Video Kita Pilih Di Sini Mana Layout Video Ini Kita Akan Video Sebentar Video Bisa Sesuaikan Besar Kecil Polenya Kalau Ini Gak Bisa Diganti Anak Karena Kita Udah Pakai Slide Master Jadi Itulah Keunggulannya Kita Gak Usah Buat Lagi Kita Akan Mengarahkan Ke Video Kalau Videonya Sifatnya Online Silahkan Tapi Kalau Sifatnya Offline Kita Siapkan Di Dulu Nah Ini Bapak Udah Download Protokol Kesehatan Corona Kita Klik Jadi Akan Otomatis Akan Tampil Di Sini Anak Seperti Ini Setelah Video Selesai Bapak Tambahkan Lagi News Slide Yaitu Yang Terakhir Bukan Layout Video Tapi Berupa Text Bapak Siapkan Referensi Referensi Seperti Itu Jadi Di Referensi Ini Kita Akan Cantumkan Sumbernya Anak Jadi Ingat Sebuah media Pembelajaran Atau Sebuah Presentasi Tentunya Kalau Supaya Dipakai oleh Orang Lain Kita Harus Menyiapkan Sumbernya Sehingga Situs-situs Yang kita Rujuk Mencari Informasi Itu Jangan Dilupakan Anak Sebagai Milik Karya Orang Jangan Sampai Nanti Kita Dibilang Plagiat Ingat Ditambahkan Sumber-sumber Yang kita Pakai Contohnya Bapak Memakai Tiga Sumber Ini Tadi Silahkan Bapak Kopi Aja Ulang Lagi Tidak Lama Sumber-sumber Referensi Ini Itulah Sebuah Hacuan Yang kita Bisa Gunakan Nanti Jadi Kalau Orang Ingin Mengarah Ke Situs Ini Jadi Selain itu Buku Teks Boleh Silahkan Cantumkan Seperti Daftar Pustaka Membuat Sebuah Media Pembelajaran Sederhana Sebuah Presentasi Bisa Kita Bentuk Seperti Media Pembelajaran Ini Jadi Dikala Media Anak Ingin Digunakan Oleh Orang Lain Jadi Menjadi Menarik Bapak Rasa PowerPoint Ini Memang Menjadi Kebutuhan Yang Sering Anak Pakai Bahkan Bapak Ibu Guru Pun Sering Memakai Ini Hanya Saja Belum Atau Jarang Membuat Menu Menuh Tombol Seperti Ini Di Sini Bapak Sudah Selesai Anak Membuat Sebuah Isian Dari menu Masing-masing Itu Referensi Sudah Video Sudah Situs Resmi Sudah Gejala Dan Penjegahannya Sudah Pengertian Dari COVID-nya Sudah Nama Kelompoknya Sudah Dan Alaman Menu Pertama Sudah Nah Sekarang Kita Tinggal Terakhir Memberikan Link Sekarang Kita Akan Masuk Ke Pembahasan Tentang Menu Everlink Tersebut Gimana Anak Sudah Ada Yang Praktek Membuat Menu Yang Bapak Ajarkan Ini Sudah Ya Mudah Sudah Anak Bisa Menyimak Dari Awal Sampai Akhir Jadi Inilah Salah Satu Pembuatan Slide Master Yang Sifatnya Kita Tidak Ulang-ulang Lagi Membuat Tombol Ini Di Slide Berikutnya Jadi Cukup Sekali Kita Tinggal Memakainya Di Slide Berikutnya Sekarang Masuk Ke Bagian Yang Terakhir Yaitu Pemberian Import Link Menu Menu Atau Tombol Tombol Yang Kita Sudah Siapkan Belum Berfungsi Karena Sifatnya Belum Ada Linknya Contohnya Bapak Slide Show Dulu Selamat Mempelajari Materi Tentang COVID Di Sini Tombol Ini Belum Berfungsi Anak Ini Masih Tampil Saja Sederhana Jadi Kalau Kita Klik Sembarangan Masih Bisa Dia Jalan Next Klik Sembarangan Bisa Next Lagi Klik Sembarangan Next Lagi Nah Seperti Itu Jadi Tombol Tombol Ini Belum Mempunyai Fungsi Karena Kita Belum Mengisikan Everlink Atau Belum Menguncinya Jadi Sifatnya Next Masih Jalan Seperti Itu Nah Jadi Itulah Perbedaan Slide Yang Menonton Yang Anak Buat Jadi Kita Harus Next Next Slide Jadi Tidak Sifatnya Everlink Jadi Kalau Kita Ingin Lanjut Ke Slide Satu Lagi Bukan Ke Slide Slide 30 Kalau Kita Ingin Ke Slide 2 Atau Slide 5 Gimana Caranya Ya Untuk Mempercepat Tentunya Kita Memakai Shortcut Yaitu Disebut Dengan Everlink Itu Nah Sekarang Kita Masuk Ke Menu Pembuatan Everlink Nah Tentunya Kita Cukup Sekali Aja Buat Tidak Di Slide Ini Lagi Kita Buat Tapi Tetap Masuk Ke Slide Master Slide Kita Masuk Slide Master Ini Nah Ingat Slide Master Kita Inilah Yang Kita Isi Sekarang Cukup Di Salah Satu Slide Ini Aja Ingat Jangan Anak Anak Mengklik Seperti Ini Kadang Kadang Kita Lupa Anak Kita Bisa Memberi Link Itu Di Berupa Tulisan Di Tulisan Ataupun Di Sebuah Tombol Atau Sebuah Objek Jadi Jangan Sampai Nanti Anak Anak Salah Membuat Nanti Ya Jadi Anak Anak Klik Seperti Ini Nah Anak Anak Jangan Sampai Salah Membuat E-Perling Nanti Jadi Tulisan Ini Dibaca Menjadi E-Perling Bukan Tombol Gimana Caranya Supaya Tombol Atau Objek Menjadi E-Perling Klik Bagian Objek Ini Jangan Tulisannya Ya Kadang-kadang Itu Yang Bapak Temui Kalau Selama Bapak Bimbing Bapak Lihat Itu Biasanya Tulisannya Diklik Masuk Kemen Insert Nah Di Insert Kita Disipa Namanya E-Perling Dan Action Nah Ini Sebenarnya Di Action Kita Bisa Masuk E-Perling Anak Tapi Ini Lebih Kalau E-Perling Itu Hanya Terfokus Kepada Pemberian Mengarahkan Ke Slide Yang Mana Nah Contohnya Kita Mengarahkan Ke Slide Yang Tadi Yang Kita Klik Kita Klik 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 Oke Jadi Kalau Klik Nama Klik Ini Akan Mengarah Ke Slide Nama Klik Itu Nah Kalau Nama K Action Itu Juga Sama Cuma Kelebihannya Kita Bisa Menambah Sound Kita Mau Isi Sound Apa Klik Nah Kalau Klik Dia Akan Berbunyi Ya Kalau Mose Kita Klik Dia Akan Berbunyi Klik Seperti Itu Kita Isi Bunyi Ya Atau Nanti Lebih Menarik Ya Silahkan Atau Isi Warna Juga Bisa Menyelesaikannya Silahkan Klik Oke Yang Nomor Dua Pengertian Juga Sama Kalau Di E-Perlink Kita Bisa Langsung Langsung Memilih Slide Tapi Kalau Kita Di Action Kita Disiapkan Banyak Menu Jadi Kita Mau Ke E-Perlink Silahkan Klik E-Perlink Sama Pilih Ke Slide Slide Mana Yang Kita Ingin Arahkan Ke Pengertian Yang Ini Kita Klik Oke Kita Isi Action Suara Misalnya Apa Klik Nah Sebegitu Silahkan Jadi Anak-anak Yang Mengeksplore Ya Dengan Cara Sendiri Apa Arahkan Ke Slide Ke Jalan Klik Apa Isi Suara Klik Oke Situs Resmi Ingat ya Jangan Sampai Salah Jangan Kursonya Kedip-kedip Seperti Ini Pastikan Objek Kita Klik Ya Kita Pilih Action Perlink Slide Kita Ke Situs Resmi Ingin Si Suara Silahkan Klik Oke Itu Video Sekarang Perlink Kita Arahkan Ke Video Plason Kita Tambahkan Klik Oke Sama Ya Sama Gampang Anak Jadi Tidak Sulit Jadi Kita Harus Pikirkan Dulu Apa Yang Kita Mau Rancang Ya Tentu Dalam Pembuatan Media Pembelajaran Atau Presentasi Supaya Beda Dari Teman-teman Yang Lain Buatlah Seperti Ini Jadi Siapapun Bisa Memakai Dan Paham Maksud Dari Alur Presentasi Yang Dibuat Anak-anak Kita Bisa Menjadi Sebuah Media Pembelajaran Seperti Ini Jadi Sudah Bapak Isi Semua Tombol Pastikan Tombolnya Benar Kalau Salah Tinggal Perbaiki Lagi Anak-anak Masuk Lagi Ke Action Perbaiki Slide Nah Nah Gitu Tinggal Diperbaiki Tidak Sulit Setelah Itu Bapak Masih Punya Objek Tombol 2 Ini Kemana Bapak Mau Arahkan Ini Kita Sesuaikan Pencet Tombol Ini Anak-anak Kita Pilih Juga Sama Action Boleh Kita Masuk Slide Ini Pilih Slide Kita Mau Kemana Kemana Menutama Pencet Aja Gopo Itu Si Suara Silahkan Kita Ingin Keluar Dari Aplikasi PowerPoint Ini Juga Sama Kita Sesuaikan Akhirnya And So Jadi Kita Ingin Keluar Pilih And So Nanti Pencet Jadi Akan Keluar Jadi Semua Tombol-tombol Ini Sudah Bapak Isi Cukup Satu Slide Ini Kita Isi Jadi Semuanya Sudah Berlaku Nah Ini Semua Slide Ini Sudah Berlaku Jadi Semua Tempat Ini Sudah Terubung Jadi Kita Tidak Perlu Ke Slide Ini Next Next Jadi Kita Bisa Cek Sekarang Kita Slide So Cut Pastikan Itu Sudah Sesuai Nah Ini Jadi Tadi Kita Belum Isi Tombol Jadi Dia Tidak Akan Berubah Tanda Tanda Tangan Untuk Memencet Jadi Kita Bisa Lompat Kita Mau Lompat Kemana Ke Situs Resmi Langsung Jadi Dia Akan Terarah Ke Situs Resmi Ini Akan Bunyi Dia Tadi Kan Klik Kalau Kita Ingin Ke Video Pencet Langsung Dia Ke Video Ini Sudah Putar Suara Video Ini Bisa Kedengaran Pak Mirwan Video Jadi Seperti Itu Anak Jadi Kalau Kita Lari Ke Referensi Jadi Dia Ke Referensi Ini Ke Pengertian Lari Nama Kelompok Lari Ke Nama Kelompok Ini Jadi Kalau Kita Ingin Ke Menu Home Jadi Dia Pencet Home Jadi Dia Kembali Ke Menu Home Selamat Mempelajari Materi Tentang Covid Jadi Seperti Ini Kalau Kita Ingin Close Dia Keluar Seperti Itu Dia Keluar Dari Situs Kita Nah Disini Kita Masih Bisa Klik Tombol Next Anak Sebenarnya Disini Kita Belum Kunci Jadi Kalau Anak Klik Sembarangan Disini Dia Masih Jalan Bisa Next Slide Berikutnya Masih Sebentar Kita Bisa Kunci Ini Anak Jadi Dia Tidak Sembarangan Bisa Mencet Seperti Ini Kalau Bapak Ini Masih Bisa Sembarangan Jadi Mungkin Ada Yang Belum Mengetahui Gimana Caranya Mengunci Satu Slide Ini Supaya Orang Tidak Bisa Ke Slide Yang Lain Nah Sebelum Bapak Ajarkan Itu Kita Masih Masuk Ke Yang Ini Anak Kita Masih Memberikan Link Pada Tulisan Tadi Kan Sebuah Tombol Tadi Nah Ini Kan Tidak Bisa Jadi Tombol Ini Kita Sudah Samakan Linknya Jadi Kita Tidak Usah Mencet Nah Jadi Yang Kita Ingin Kasih Link Sekarang Yaitu Tulisan Ini Bisa Tidak Pak Tulisan Ini Kita Bisi Everlink Bisa Tentunya Bisa Objek Tulisan Bahkan Suara Pun Gambar Pun Juga Bisa Nah Sekarang Gimana Caranya Kita Blok Kita Ingin Mengasih Link Yang Segini Aja Nasional Nggak Ikut Jadi Blok Segini Kita Lari Arahkan Ke Insert Juga Anak Kalau Link Situsnya Ini Kita Pop Nama Situsnya Kita Masuk Ke Hyperlink Atau Action Supaya Isi Suara Lagi Ini Hyperlink Kita Pilih Kita Mau Ke Arah Mana Ke URL Ke Alamat Situs Klik Ini Kita Ketik Atau Kopi Aja Tadi Kita Sudah Ini Kita Akan Mengarah Ke Situs Ini Oke Kalau Mau Isi Suara Di Start Klik Silahkan Boleh Ya Walaupun Tidak Tidak Masalah Ya Sudah Dia Pasti Akan Berubah Warna Anak Suatu Alamat Tulisan Kalau Kita Isi Link Dia Akan Berubah Berubah Biru Biasanya Kalau Diklik Dia Akan Berubah Lain Kita Kopi Dulu Supaya Kita Tidak Ketik Lagi Nah Ini Kita Ketik Sudah Seperti Itu Kalau Mau Isi Suara Silahkan Nah Pak Linknya Salah Ternyata Saya Salah Mengimputkan Link Kurang Error Linknya Gimana Caranya Kita Harus Kembalikan Kita Blok Dulu Yang Kita Blok Tadi Link Ini Kita Klik Kanan Kita Remote Link Remote Kita Hapus Jadi Linknya Tidak Isi Lagi Yang Biru Ini Yang Isi Link Kalau Mau Isi Lagi Perbaiki Sama Atau Mau Edit Link Tadi Boleh Mau Edit Link Bisa Juga Tadi Mohon Maaf Jadi Bisa Ini Contohnya Mau Edit Link Ini Contoh Edit Link Kalau Link Salah Di Edit Blok Lagi Ini Edit Perlink Kita Bisa Ubah Di Sini Adres Kita Perbaiki Boleh Tinggal Oke Aja Begitu Pula Yang lain Jadi Bapak Tidak Semuanya Isi Atau Kita Isi Dulu Boleh Masuk Tidak Agus Sekarang Kita Udah Copy Tadi Jadi Seperti Itu Aja Anak Silahkan Dipraktekkan Kembali Imajinasi Senin Anak Anak Bertarya Jadi Guru Itu pasti akan selalu mengapresiasi karya anak-anak Dan jangan lupa anak-anak minta feedback atau kekurangan anak-anak Di mana yang perlu disempurnakan sehingga tampilan presentasi anak-anak menjadi menarik Begitu pula anak-anak ingin isi animasi, transisi itu bisa anak-anak Tapi di materi kali ini Bapak masih fokus mengajarkan tiga ini ya Jadi nanti kalau anak-anak ingin isi lagi Mudah-mudahan nanti di pertemuan lain kita bisa berbincang-bincang lagi Cara memberi efek animasi, transisi dan lain sebagainya Jadi tiga materi ini Bapak rasa sudah cukup dalam satu pertemuan ini Sehingga anak-anak sudah bisa memahami tiga materi yang Bapak ajarkan ini Jadi Bapak berharap setelah Bapak ajarkan ini Anak-anak bisa membuatnya Mungkin Bapak ibu gurunya memberi tugas Buatlah ide baru anak-anak dengan membuat slide master Atau membuat media pembelajaran seperti ini tampilannya Jadi tidak menutun Hanya yang Bapak lihat tugas-tugas anak-anak Bapak itu hanya masih sifatnya Karena dia mandiri membuat Dan mencari di internet cara-caranya Jadi masih menutun sifatnya Next slide, next slide Tapi kalau dibuat seperti ini Jadi tanpa anak-anak menggunakan presentasi sendiri Bisa digunakan oleh orang lain Dan mudah dipahami media powerpoint anak-anak sendiri Jadi mudah-mudahan ada kemajuan membuat moda 4 tahun nanti di sekolah anak-anak Ternyata sudah diajarkan Jadi itu luar biasa Jadi semua sekolah pasti mempunyai cara tersendiri Cara beda-beda Mungkin ada yang sudah diajarkan Tapi kesini ada yang belum Jadi inilah tugas guru TIK Memimbing anak-anak kita yang memang belum bisa Apalagi sekarang anak-anak kita ini Tanpa diajarin mereka sudah lebih pinter dari gurunya Benar Jadi Bapak ibu guru itu sekarang bukan Menjadi yang utama Sekarang menjadi objek utamanya siswa ya Student center Nah ini Jadi ini sudah semua isi link anak-anak Tinggal nanti kalau kita mau klik linknya Kita harus aktifkan dia pada site slideshow Jadi sudah ya Yang mana kita mau kasih link lagi Sudah semua ya Semua link ini sudah isi Semuanya sudah benar Jadi jangan lupa anak-anak ya Ingat disimpan Supaya nanti takutnya Jadi kalau anak-anak tidak simpan Di tengah jalan Error Nah ini Bapak lupa juga simpan tadi ya Mudah-mudahan Komputer Bapak tidak error Kadang-kadang kan Komputer kita bisa error Anak-anak baru buat sekian Sekarang sudah hilang ya Jadi Bapak buat installnya Materi Materi COVID-19 Seperti itu Bapak kasih judul ya Nah jadi Inilah slide master yang sifatnya Kita gunakan di slide-slide selanjutnya Nah ini mohon maaf tadi nih Waktu referensi ini Ini sudah langsung berupa link anak-anak Ya yang referensi ini Jadi kita mau matikan linknya juga boleh Kalau pun enggak Ya jangan Nah ini linknya panjang Jadi semua ini yang kita block ya Kalau mau anak-anak hapus Remote aja Jadi hilang Jadi dia hitam Jadi ini enggak isi link Nah ini udah isi link Kalau mau isi link lagi ya block Block Atau anak-anak Boleh Misalnya tersendiri Ini enggak bisa dipencet Tapi Sini suruh Klik Klik Di sini gitu misalnya Bisa anak-anak Jadi ini kita hapus Bapak ganti satu ya Supaya anak-anak paham Tidak harus Pastinya Kata-kata itu yang kita jadikan link Kita bisa ganti Misalnya anak-anak Ini-ini aja di block Kalau kita ingin ngasih link Nah ini yang kita block Tapi kita copy dulu linknya ini Sampai mana Sampai sini ya Kita copy Nah ini aja Kita block Klik di sini ya ini Ini aja kita block Baru kita masuk ke insert Action URL Nah di sini Paste semua panjang itu Oke Nah jadi Ini aja yang akan isi link Kalau orang ngelik ini enggak bisa Kalau dia klik ini Baru dia akan diarahkan ke situs yang di atas ini Jadi tidak mesti harus semua itu di block anak-anak Link itu bisa di Ubah-ubah Kemana arah kita maunya Seperti yang tadi ya Jadi tidak mesti hanya Cut kebetulan aja Bapak situs ini Bapak klik Jadi Bapak arahkan ke Web situs ini ya Jadi Tidak monoton harus semua ini di block Tidak Jadi buat Kembali ke kreasi anak-anak ya Jadi kalau anak-anak sudah paham Bapak rasa Bisa Berinovasi ya Jadi mengkreasikan ide-idenya Menjadi Luar biasa Nah Jadi kalau mau coba Kita coba Let's go Nah Jadi kalau kita arahkan Kursor kita ke tulisan ini Dia akan tomatis Dibaca ke situs mana di bawah Nah seperti itu Nah kita next dulu Coba ke yang referensi Nah ini Jadi disini Kalau klik disini Akan muncul Oh kita diarahkan ke situs ini Bangkatribun.com Nah jadi seperti itu Jadi ini pun kita klik Tidak bisa ke situs tersebut Ya Jadi yang ini harus di klik Baru akan diarahkan Kalau kita klik Tidak akan diarahkan ke situs itu Kita keluar dari Oh ini Nah pengertian lengkap Apa itu Virus COVID-nya Jadi Ingat banyak sekali Sumber-sumber Referensi yang Bisa anak-anak Jadikan acuan Ya Jadi Ini Begitu pula Situs resmi tadi Ya Jadi tombol-tombol Seperti ini Nah ini Bapak bisa klik Next-next Anak-anak Ya Jadi sekarang Bapak akan mengajak Anak-anak Mengunci Dan Tanpa orang sadari Bahwa itu sebuah Four point Yang sudah anak-anak Ranca Sekarang kita kunci Itu gampang sekali Anak-anak Tinggal kita masuk Ke menu view Di menu Menu Ya Menu slide show Menu Menu slide show Anak-anak pilih Setup slide show Nah ini Kita hanya Pindahkan tombolnya So Tipe ini Ke Browse Add kios Ini Full screen Jadi Tanpa adanya Tombol klik sembarangan Mereka gak bisa Kemana-mana Kita klik Oke Itu aja Gampang ya Gak sulit Nah sekarang Kita klik mulai Bapak klik sembarangan Gak mau anak-anak Nah ini Sudah simple Tombol di bawah Di keyboard Kita pakai next Juga mau anak-anak Jadi Ini udah kita kunci Nah jadi Sudah tidak bisa Kita pakai Jadi Orang itu harus mencet Tombol ini Baru bisa pindah Jadi gak bisa lagi Sembarangan Seperti tadi Kita klik-klik Sembarangan Mudah ya Jadi Orang Sekarang udah kita kunci Jadi dia kita tuntun Bahwa kalau kamu mau pelajari Tentang pengertian Harus pencet Jadi dia akan mengarah ke sini Sekarang kita mau mencet Tombol mana Dia diarahkan Seperti ini Nah itulah Perbedaan Powerpoint Sifatnya Tidak next ya Next-next Yang kita sering pakai Tapi ini kita udah kunci Jadi dia kita arahkan Ke tombol-tombol Seperti ini Kalau kita mau ke menu Home lagi Pencet ini Nah ini Kalau kita ingin keluar Tinggal klik plus Keluar Nah ini sebuah powerpoint Nah Powerpoint kita ini Kita bisa simpan Sekarang Dengan Suatu Slatsul langsung Tanpa orang diarahkan Ke sebuah powerpoint Jadi dia akan tampil Langsung ke layar utama Contohnya seperti ini Kita sip ya Sip as anak-anak ingat Kita pakai sip as Namanya ini Ada namanya Powerpoint su Nah ini Jadi kita langsung aja Powerpoint su Nah itu Kasih nama bedaan dikit ya So Materi COVID Kita klik sip Jadi Powerpoint bapak ini udah jadi Mempunyai tempat yang Bapak plus ya Ini bapak plus Ini bapak plus Bapak Jadi Bapak akan mengarah ke Sapa DRB bapak tadi Nah mana Ini bapak tadi yang Nah ini So anak-anak Jadi ini Ini mentahnya tadi Yang bapak buat tadi kan Materi COVID Mentahnya Sekarang ini Lalu kita klik Ini akan langsung Ketampilan layar besar Tanpa diarahkan ke Powerpoint Nah seperti ini Nah ini Jadi kita udah tampil Layar utama Jadi anak-anak Tidak bisa klik Sembarangan Nah jadi Kita udah disiapkan Ke menu-menu Jadi anak-anak Tinggal presentasi aja Mudah kan Tidak sulit membuat Seperti ini Anak-anak Jadi kalau kita Mengarah ke Nama kelompok Nah ini Mohon maaf ya Kemudian utama kan Tapi udah Ke nama kelompok Nah ini Nama kelompok Presentasi Pengertian COVID adalah Penyakit yang disebabkan Virus SARS Nah Tua Pertama kali Dinepengsi di Kota Wuhan Di Provinsi Hubei, Cina Pada Desember 2016 Nah jadi Pada bulan Februari Diberi nama baru Oleh WHO Organisasi Kesehatan Dunia Anak-anak harus tahu materi Jadi harus tahu Gejalanya Misalnya Gejalanya apa Demam Batuk Pila Gangguan pernafasan Pila Nah jadi Informasi ini akan berguna Untuk teman-teman kita Nanti ya Jadi Berguna Karena pencegahannya Gejalanya Nah sambil Sebelum Bapak akhiri Seperti inilah Nanti anak-anak Tampilannya Kita gak bisa klik Lanjut Video Nah kita tonton dulu Video ya Supaya anak-anak Paham juga dikit Gimana protokol Kesehatan Dalam Mengamani Diri dari Virus Corona Sambil belajar Kita dapat ilmu ya Materi tentang Virus Covid Halo Kak Halo Kak Kedengeran Kedengeran Sudah Ya 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 Masih lagi berapa menit Pak Ya Masih ada 14 menit lagi Oh ya Siap Supaya cukup ya Ini Nanti anak-anak Bisa Nonton video ini Nanti ya Ini salah satu Media pembelajaran Seperti itu Jadi Inilah salah satu Pembuatan media Powerpoint Menggunakan Slide Master Dan Eperling Jadi kalau anak-anak Ingin ke menu home Seperti ini Kalau ingin close Jadi dia keluar Nah seperti itu ya Baik Karena keterbatasan waktu Anak-anak Semoga bermanfaat Semoga media yang kita buat Bisa berguna Untuk Masyarakat Dan Tugas anak-anak pun Selesaikan Demikian mungkin yang Bisa Bapak Sampaikan dulu Terima kasih Ternyata waktunya Tidak terasa ya Dengan membuat Media ini Begitu Simple Ternyata sudah Terselesaikan juga Demikian dulu Pak Mirwan Saya kembalikan ke Berdiskusi Selanjutnya Terima kasih Bapaknya Lalu luar biasa Maka Ada tiga materi tadi Pertama Pembuatan Slide master Kemudian kita Mengisi konten Yang terakhir Bagaimana Kita membuat Hyperlink Untuk setiap slide Yang sudah kita siapkan Baik Untuk adik-adik sekalian Masih ada waktu Untuk kita berdiskusi Kira-kira apa yang Belum dipahami Atau disampaikan Untuk membuka Adik-adik sekalian Mungkin bisa Bertanya langsung Bertanya langsung Dengan Mengklik Kombo raise hand Atau Menulis Pertanyaannya Di kolom chat Jangan lupa Diatur dulu Untuk everyone Supaya nanti Semua bisa membaca Oke Kak Harian Ini ada Pertanyaan dulu Sudah ada yang bertanya Ini dari Kalau tidak salah Namanya tadi Cynthia Lestari Kak Ya siap-siap Pak Ini ada adik Cynthia Lestari Dari SMP N1 Sentani Jayapura Dia bertanya Apa sih keunggulan Program Microsoft PowerPoint Dibanding program-program Presentasi yang lainnya Apakah ada Aplikasi lain Yang lebih mudah Digunakan Jadi Menanyakan kelebihan Dari PowerPoint Kemudian ada Nggak Aplikasi Presentasi lain Yang lebih mudah Digunakan Gitu Gitu Ya baik Pak Mirwan Ya Halo adik Dari SMP 1 Sentani Adik Cynthia Lestari Nah Kalau adik Menanyakan tadi Apa sih Keunggulan Microsoft PowerPoint Dibandingkan program-program Presentasi yang lainnya Nah Kalau bapak bilang Setiap Media presentasi Pasti punya Keunggulan Adik-adik Tapi kembali Ke Kemampuan kita Yang mana Kita lebih mahir Dalam memampatkan Media presentasi tersebut Nah Contohnya Keunggulan dari PowerPoint Dari Keunggulan dari Penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint Nah Di sini Keunggulannya Bagi pemula Semua kalangan Ini sangat bisa Anak-anak Ya Jadi bisa digunakan Oleh semua kalangan Jadi Tinggal Memilih template Tinggal Memasukkan tulisan Tinggal Disesuaikan Dengan keinginan Yang kita ingin Tampilkan Nah apalagi Microsoft PowerPoint Ini merupakan Perusahaan raksasa Kan Microsoft Office Ini merupakan Perusahaan raksasa Yang menyediakan Semakin lengkap Fitur-fiturnya Kedepan Baitu Fitur animasinya Transisinya Semakin bagus Templatenya Yang semakin banyak Ada Jadi Menurut bapak Ini Sangat simple Semua kalangan Bisa Keunggulan Bisa memanfaatkan PowerPoint Nah Adakah PowerPoint yang Media Pembuatan presentasi Yang lain Ya tentunya Juga ada Jadi Banyak sekali Ada aplikasi Situs yang Menyediakan Model-model Pembuatan media Contohnya Fresi Nah Fresi itu Termasuk Aplikasi yang Sudah menyiapkan Berbagai model Tampilan Jadi ada Jadi ada lagi Aplikasi media Pembelajaran Namanya Mopi Epic Ya kalau tidak Salah Jadi Banyak lagi Mopi Maker Bisa jadikan Sebuah Media presentasi Yang sifatnya Multimedia Video Jadi Kalau Fresi itu Membuat Media presentasi Juga yang menarik Yang sifatnya Gerakan Satu slide Ke slide Yang lain Nah disini Yang Bapak Sampaikan itu Yang sering Dipakai oleh Banyak orang Jadi Ini pasti Kemudahannya Bapak Lihat Banyak Disiapkan Mungkin itu Dulu Pak Mirwan Yang bisa Bapak Sampaikan Oke Itu Adik Sintia Lestari Untuk Kos Itu ada Yang ingin Bertanya Yang resen Ada timbul Pak Totok Yang mana dulu Pak Tadi duluan Timbul ya Timbul Sanjaya Oke Timbul sudah Saya unmute Silahkan Bila ingin Pertanya Silahkan Adik Timbul ya Silahkan Boleh langsung Pertanya Ke Karyantara Apa yang Dipahami Atau ingin Sampaikan Silahkan Adik Timbul Nggak ada Earphone lagi Adik Timbul Silahkan Dengar Suaranya Earphone Nggak ada Hinset lagi Sudah Terdengar Suaranya Nggak perlu Pakai headset Sudah terdengar Sudah terdengar Ya Ya Ma Kira Harus Pakai Hinset Saya mau bertanya Ini Mikroskop Office Powernya Ini apa Sama-sama Yang Mikroskop Office Word Yang Lain-lain Apa Sama ya Ya Baik Adik 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 Timbul Ya Adik Timbul Di mana Ini Dari sekolah Mana Dari sekolah SMP Negeri 2 Penawar Tama Oh ya Selamat Kenal ya Adik Terima kasih Sudah Menengarkan Penjelasan Bapak Nah Apakah Mikroskop Word Point itu Sama dengan Word Nah Di sini Perlu yang adik Ketahui Bahwa Mikroskop Office Perusahaan Office Itu mengeluarkan Sebuah Sarana Untuk Tempat Untuk Adik-adik Berkarya Nah Contohnya Mikroskop Office itu Mengeluarkan Ada namanya Mikroskop Office PowerPoint Mikroskop Office Word Mikroskop Office Excel Dan Lain sebagainya Banyak sekali Fitur Dari program Yang disiapkan oleh Mikroskop Office Satunya Mikroskop PowerPoint Ini Ditekankan Diutamakan Untuk Membuat Sebuah Presentasi Slide show Yang sifatnya Penyajian Materi Kalau Mikroskop Word itu Tempat Adik Nanti Kalau Membuat Laporan Membuat Karya Tulis Yang Sifatnya Cenderung Berhubungan Dengan Kata-kata Kalau Adik-adik Ingin Berhubungan Tabel Kalau Sering Membuat Tabel Rumus-rumus Itu Adik-adik Bisa Menggunakan Mikroskop Office Excel Itu Bedanya Jadi Sama-sama Satu Perusahaan Pembuat Mikroskop Ini Bisa Dipanggil Simbol Oke Terima Kasih Ya Sama-sama Oke Terima Kasih Adik Simbol Mudah-mudahan Bisa 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 Pertanyaannya Kemudian Ada lagi Yang ingin Bertanya Kak Yang Diluan Tadi Dofasma Dofasma Ya Sebenarnya Dofasma Rosa Oke Adik-adik Saya ingatkan Sambil Bertanya Sambil Berdiskusi Itu ada Link Evaluasi Untuk Vicon kita Pada pagi hari ini Mohon Sudah terlihat Mungkin link yang sudah saya bagikan Mohon Untuk diisi Untuk feedback Perbaikan Vicon kita ke depan Oke Silahkan Adik Dofasma Gak bisa saya Anir Gak bisa Yang lain Yang lain Ya Silahkan Mia Sebentar Mia Lutfi Mia Juga Gak bisa Sebentar ya Bisa Mungkin belum terkoneksi ya Iya Koneksinya Unstable Sepertinya Jadi Gak bisa Mungkin ke Dini Anggun Dini Anggraini Dini Anggraini Sama Untuk Dari Raffi Dari Raffi Hamad Ya Pada umumnya Tentunya Sebuah aplikasi Anak-anak yang Sifatnya Aplikasi bagus Pasti itu Sifatnya berbayar Nah Tapi disini Pada umumnya Karena kita Kita menggunakan Media ini Sebagai Student Dan atau Sebagai Pembelajaran Yang sifatnya Tidak Komersil Yang kita Jual Ya tentunya Ini kita Masih memakai Aplikasi Mungkin Orang Indonesia Kan masih Banyak Yang menggunakan Aplikasi Sifatnya Bajakan Tapi Disini Sebatas Ya pada Yang pasti Kita memakai Hanya untuk Kepentingan Pendidikan Sifatnya Untuk Mengedukasi Untuk kemajuan Pemanfaatan Teknologi Ini Tanpa kita Menjadikan Komersil Ya tentunya Sifatnya kita Menjadikan Tempat Untuk mencari Uang Itu memang Bisa membahayakan Kita Karena kita Memakai yang Berbihan Ini dengan Cara yang Tidak Bagi Nah apakah Ada aplikasi Tanpa Berbayar Nah kalau Selama ini Saya belum Menemukan Ya mungkin Aplikasi yang Secanggih Sebagus Portpoint Ini Jadi kami Di sekolah Itu masih Memakai Aplikasi Portpoint Yang sifatnya Dari Pemerintah Itu biasanya Sudah langsung Terinstall Aplikasi Office Bawaan Ini Jadi kami Di sekolah Tidak perlu Nginstall lagi Jadi barang Datang itu Sudah Terinstall Office Jadi kita Tidak perlu Mengubah Jadi kita Sudah langsung Lisensinya Sudah dibelikan Oleh pemerintah Jadi di sekolah Kita Sudah langsung Terpasang Seperti itu Mirwan Pak Raffi ya Amat Mungkin itu yang Bapak bisa Jelaskan Tentang Mikroskop Warpun Ini Yang berbayar Ini Oke Begitu Untuk yang lain Mungkin Kalau ada pertanyaan Boleh Dituliskan Di kolom Untuk yang ingin Berbanyakan Belum bisa ya Kak Belum Belum Oke Karena Sementara Atau Coba Saya Jadikan Panelist Dulu Biar bisa Bicara Anggun Sambil diisi Adik Kayaknya memang Karena Koneksi Silahkan Sambil diisi Mungkin Kalau ingin Yang ada ditanya Silahkan Tuliskan Di kolom Chat Pertanyaan Yang ingin Adik Sampaikan Sambil Menunggu Sambil Berdiskusi Itu Sudah Saya share Link Picon kita Atau evaluasi Kegiatan Picon kita Pagi hari ini Mohon untuk diisi Adik-adik Untuk evaluasi Dan perbaikan Picon ke depan Oke Ada lagi Tanyaan Untuk materi kita Hari ini Yaitu Anggun Ok Sudah bisa Bu Anggun Sudah masuk Belum Oke Adik Anggun Oh iya Anggun Sudah bisa Anggun Anggun Dini Anggraini Silahkan Kalau ingin bertanya Halo Adik Anggun Kau Dini Halo Anggun Kemudian Nia Nia Lusi Mungkin Sudah bisa Masuk Loon Ya Nia Silahkan Sudah bisa Berbicara Nia Atau kalau Kesulitan Boleh Dicet Saja Adik Nia Lusi Anggun Kemudian Dini Anggraini Oke Sudah Sudah Waktunya Kurang Satu Menit Lagi Bagaimana Silahkan Kalau ada Yang ingin Bertanya Lagi Adik Atau Sudah Jelas Mungkin Dari Penyajian Bapak Ada Yang ingin Menyampaikan Langsung Keluhan Atau Tentang Media Ini Kira-kira Ada yang Sudah Pernah Nggak Mungkin Di sekolah Menerapkan Slatso Atau Iperling Mungkin Bisa Berbagi Cerita Juga Pak Mirwan Selain Pertanyaan Kalau Emang Masih Ada Waktu Sudah 10.30 Sudah Kalau Sudah Praktek Memang Nggak Terasa Mungkin Kita Cukupkan Kak Ya Tidak Pak Mirwan Luar Biasa Sekali Materi Dari K Ariantara Pada Pagi hari Ini Nggak Terasa Satu Setengah Jam Sudah Berlalu Karena Kita Mempraktik Mudah-mudahan Adik-adik Sekalian Bisa Memahami Yang Perting Adalah Tadi Praktik Nanti Ketika Adik-adik Menemui Kendala Kita Langsung Berkonsultasi Kepada Kami Atau Kepada Guru-guru Bimbingan TIK Di sekolah Masing-masing Karena Waktu Sudah Habis Setelah Ini Akan Ada Kelas Selanjutnya Demikian Untuk Kelas Bimbingan TIK Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Kak Nyumah Yantara Atas Matri Yang Luar Biasa Kemudian Terima Kasih Kepada Adik-adik Siswa SMP Hebat Dimanapun Berada Mungkin Dapak Ibu Kru Atau Ayah Bunda Yang Menjampingi Luar Biasa Semangat Tetap Semangat Belajar Jangan Lupa Untuk Nantiasa Mengakses Porta Rumah Belajar Kemudian Ada TV Edukasi Suara Edukasi Radio Edukasi Kemudian Ada M Edukasi Untuk Menemani Pembelajaran Yang Asik Adik-adik Selama Kondisi Belum Stabil Ini Belajar Di rumah Baik Untuk Menutup Kelas kita pada hari ini Mari kita sama-sama Gaungkan kembali Jargon Rumah Belajar Ketika Kakak Sampaikan Rumah Belajar Kakak Adik-adik Silahkan Menyebutnya Dengan Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Oke Sama-sama Rumah Belajar Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Cukup Dari kami Dan Irwan Saputra Pembina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja 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 Saja